Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan Siddiq Nurian channel untuk tutorial kali ini saya kembali akan berbagi ilmu kepada para berada semua dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara mengetahui jalur kabel pengisian aki beserta pengecekannya disini saya akan cek untuk jalur pengisian aki pada motor Honda Tiger kita mulai dari spool jalan kiprok dan akinya Oke sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan Terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Oke langsung aja para berada semua kita akan kenalan dulu untuk jalur dari spool jalannya dan langsung kita akan cek dengan menggunakan multitester berapa tegangan arus AC yang menuju ke kiprok atau regulator Oke kita coba pindah dulu ya untuk di spool jalan pada motor Honda Tiger itu ada beberapa warna kabel nah biasanya ada lima ya karena yang satu ini adalah warna hijau garis merah ini adalah indikator atau masa untuk lampu netral di depannya di kilometer nah ini nah untuk di jalur pengisiannya itu adalah kabel warna kuning dua nah ini adalah sebagai arus pengisian dari spool jalan yang masuk menuju ke kiprok atau regulator jadi kedua kabel kuning ini itu akan masuk menuju ke kiprok atau regulator nah kemudian disini ada kabel warna hitam garis merah ini adalah spool pengapian ya ini menuju ke CDI terus untuk kabel warna biru garis kuning ini adalah sebagai pulser ini juga masuk menuju ke CDI nah jadi untuk jalur pengisian ini kita cek di tiga kabel dua kuning satu hijau Oke disini untuk pengecekannya saya akan gunakan multitester karena untuk lebih memastikan berapa arus tegangan AC yang menuju ke regulator atau kiprok karena kalau misalkan dari spool jalan itu arusnya masih AC ya Nah kalau misalkan keluaran dari kiprok setelah diolah kiprok yang tadinya AC maka itu akan menjadi DC makanya kita ceknya disini harus menggunakan multitester di angka 50 pol AC Oke langsung aja kita akan coba hidupkan dulu motornya dan para brother bisa dilihat ya berapa arus tegangannya dari spool jalan motor Honda Teger ini nah kita posisikan di multitester ini itu di angka 50 pol AC oke berarti ini ya Oke kita posisikan disini nah kemudian para brother semua kabel warna merah atau plusnya multitester kita coba masukkan ke salah satu kabel warna kuning nanti untuk kabel warna kuningnya kita kita akan cek dua-duanya Oke ini kita coba yang sebelah kiri dulu ya ini satu kemudian yang negatif di kabel multitester kita tempelkan ke bodi motor atau misalkan ke kabel warna hijau nah karena hijau adalah masa kita kita coba sekalian cek apakah kabel hijau itu nempel ke bodi rock apa ke bodi motor atau tidak ya Nah ini untuk hasilnya bisa dilihat coba kita pesekan kamera ini di angka 13 pol AC Oke kita coba gas ya Nah nah biasanya 10 yang lemah itu untuk ukuran ketika kita cek dengan multitester itu di bawah angka 10 misalkan di angka 5 sampai ke bawah 8 ke bawah itu menandakan 10 pengisian yang lemah nah ketika kita cek seperti ini terus angka di multitester itu misalkan di angka 20 ke atas sampai 30 40 pol AC maka untuk 10 pengisian dari gulungan ini ya setelah kita cek misalkan di angka 30 ke atas itu menandakan 10 jalan yang overpol atau melebihi arus dan biasanya yang menyebabkan kiprok itu akan cepat panas sehingga aki tidak akan bisa charger atau tidak cas Oke kita akan coba gas ya Nah ini di kisaran 13 pol AC Oke kita coba cek yang satunya nah untuk kabel warna hitam atau negatifnya di multitester di kabel warna warna hijau ini tetap tidak kita lepas yang kita lepas adalah di kabel warna kuningnya Oke kita tarik nah kemudian yang satunya kita coba tempelkan ke kabel warna kuning yang satunya kita coba nah disini para berada bisa dilihat ini untuk ukurannya sama ya 13 pol AC nah ini Oke kita coba gas kembali nah ini lebih lima belas enam belas itu termasuk normal ya Oke dapat dipahami ya para brother kabel semua jadi seperti itu untuk pengecekan di jalur 10 jalannya berarti ketiga kabel warna ini warna apa warna kuning dua dan warna hijau itu tidak ada masalah dan sekarang kita akan cek untuk di jalur kiprok jalur kiprok nah ini untuk kiproknya disini ya nah untuk di jalur pin soket kiproknya itu ada lima warna kabel nah disini ada dua warna kuning ini adalah sebagai jalur pengisian tadi dari spool spool nah sebetulnya kita bisa cek disini langsung ya untuk jalur spoolnya tapi kita pastikan ya barangkali di jalur ini kebawah itu ada yang putus makanya tadi kita cek dari spool jalannya ini untuk lebih memastikan para brother semua nah kemudian disini ada satu kabel warna merah untuk kabel warna merah ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok atau regulator nah jalur ini berubah menjadi DC makanya kita akan cek nanti dengan menggunakan multitester itu di angka 50 poldc dan hasilnya harus mencapai kisaran 12 sampai 15 poldc nah ketika misalkan kurang dari 12 poldc misalkan di angka 8 ke bawah maka kiproknya yang lemah karena kita tadi sudah cek di bagian jalur pengisian spoolnya yang kabel warna kuning ini itu normal nah ketika di kabel warna merah ini itu jalur pengisiannya ya yang menuju ke plus aki itu misalkan di angka 30 ke atas berarti permasalahan juga sama kiproknya yang bermasalah nah kemudian untuk kabel warna ini apa warna hitam di sampingnya ini adalah sebagai arus beban ya nah ini adalah jalur setelah kunci kontak di on kan maka akan menguat apa mengeluarkan arus lewat sini kabel warna hitam oke dapat dipahami ya kabel hitam ini sebagai jalur arus beban aki setelah kunci kontak di on kan jadi arus akinya akan lewat sini nih kabel warna hitam nah ini akan terbagi nantinya masuk menuju ke lampu utama lampu sen dan sejenisnya oke nah kemudian satu lagi disini ada kabel warna hijau nah untuk kabel warna hijau ini di atas bahkanan ya ini adalah sebagai jalur masa ya jadi ini pastikan para brother semua nempel ke bodi atau rangka motor oke ini adalah intinya jalur masa atau groundnya kiprok nah karena untuk di kabel warna hijau ini ketika ini tidak nempel ke bodi atau rangka motor maka api tidak akan ngisi atau charger ya kemudian di jalur apa di jalur lampu itu akan menyebabkan cepat putus tuh gara-gara di kabel warna hijau ini itu tidak nempel ke bodi atau rangka motor itu salah satu kekurangannya ya ketika kabel masa atau groundnya ini tidak nempel ke bodi atau rangka motor oke para brother sekarang kita akan hidupkan lagi motornya dan kita akan cek berapa arus keluaran dari kiprok ya setelah DC yang menuju ke aki oke jadi untuk ini kita akan cek dengan menggunakan multitester nah untuk ukuran di multitester ini kita posisikan di angka 50 volt DC oke yang plus dari multitester kita langsung tancapkan ke kabel warna merah karena merah ini adalah keluaran dari kiprok yang menuju ke plus aki nah kemudian yang satu kita tempel ke kabel warna hijau sekalian dua jalur untuk kita cek berapa arus keluarannya nah bisa dilihat para brother semua ini untuk jalur pengisiannya di angka 13,5 sampai 14 volt DC berarti bisa disimpulkan untuk jalur pengisian aki pada motor Honda Tiger ini mulai dari 10 jalan tadi di angka 13,5 ya atau 13 dan sekarang keluaran dari kiproknya yaitu arus DC nya di angka 13 sampai 14 ya 13,5 14 itu jalur pengisiannya normal tidak ada masalah nah oke kita akan coba gas ya ini benar-benar bagus sekali nih nah ketika para brother semua kita cek di pol DC oke misalkan ini di jarumnya itu kurang dari 12 ya misalkan di angka 8 ke bawah maka kiproknya yang bermasalah ini rusak harus ganti nah kemudian ketika angkanya melebihi di angka 15 misalkan 20 sampai 40 volt DC maka juga dipastikan kiproknya yang bermasalah atau sudah rusak tapi dengan syarat kita cek dulu di jalur pengisian dan dari bawah atau dari sponnya oke semoga bermanfaat untuk ilmunya dan jangan lupa para brother semua mohon untuk bantu subscribe dan like nya semoga channel ini bisa berkembang dan selalu bermanfaat ilmunya bagi kita semua oke kita akan coba matikan dulu motornya kita cek untuk jalur kabel warna hitam nah untuk pengecekan di jalur kabel warna hitam sebetulnya ini sama ya para brother semua ini adalah arus aki 12 volt tapi kita pastikan apakah ada arus aki atau tidak disini nih setelah kunci kontak down kan nah disini kita ceknya dengan menggunakan lampu rating oke seperti ini ya cara pengecekannya yang hijau karena tadi sudah kita cek itu bagus terus yang satu kita tancap ke kabel warna hitam nah ketika kunci kontak down kan lampu rating ini harus hidup oke nah ini sementari longgar nih nah ini hidup ya para brother semua kita coba kunci kontaknya di opan oke jadi ini untuk meyakinkan para brother semua kabel hitam itu adalah arus aki 12 volt setelah kunci kontak semoga untuk ilmunya selalu bermanfaat ya para brother semua dan silakan apabila ada yang kurang dipahami sekali lagi tulis di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih kepada semua para penonton yang telah melihat video ini semoga bisa berhasil terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih